Terima kasih banyak. 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 Mas Mada Oke, selamat pagi Bapak Oke, baik Sudah bisa gabung ini saya Oke, Alhamdulillah Ya Kita akan mulai sekitar Dua menit lagi Bapak Ibu Tipan baru dua sembilan Ya, penonton live-nya sudah ada kurang lebih Dua belas orang nih Bapak Ibu Oke Oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin mengingatkan kepada semua sahabat Nikowina bahwa selama materi yang diberikan diharapkan untuk yang pertama adalah menonaktifkan mikrofon dan juga kamera. Karena kita berharap nanti selama pemberian materi tidak ada suara yang bocor sehingga mampu mengganggu materi yang akan diberikan oleh Ibu Ati dan juga diharapkan bisa menonaktifkan kamera karena nanti akan juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan juga delay. Ya mungkin akan terjadi seperti itu Bapak-Ibu. Selanjutnya, untuk sesi tanya-jawab, pertanyaan tidak akan diajukan secara verba Bapak-Ibu. Jadi silakan diketik di chatbox via Zoom maupun via live chat YouTube. Nanti saya sebagai moderator akan memilih pertanyaan mana yang nantinya kita diskusikan bersama Ibu Ati. Saya juga ingin mengingatkan agar sahabat Nikowina jangan buru-buru live seminar dulu ya nanti. Karena di akhir seminar kami akan memberikan link untuk mengakses form umpan balik yang berfungsi untuk pemberian e-sertifikat. Jadi nanti form umpan balik ini hanya dapat diakses selama 30 menit setelah acara selesai. Dan untuk e-sertifikat yang akan diberikan nanti kira-kira pada hari Senin tanggal 26 Mei 2020. Ada pun susunan acara pada pagi hari ini adalah pembukaan dari saya sebagai moderator. Selanjutnya nanti adalah kata sambutan dari Bapak Dr. Andes Arief Mumpuni Enfil selaku Sekretaris Umum Mikowina. Selanjutnya adalah materi dari Ibu Ati selama 35 menit. Selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kurang lebih 15 menit dan penutupan. Daripada itu untuk memulai sekaligus membuka acara secara resmi, saya mengundang Sekretaris Umum Mikowina kepada Bapak Dr. Andes Arief Mumpuni Enfil waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Satu kesempatan yang sangat baik pada saat ini kita dapat berjumpa meskipun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian, anggota maupun juga sahabat Mikowina yang saya hormati. Ini merupakan webinar pertama bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Mada Sibiru. Dan kiranya ini menjadi ajang untuk memperkuat silaturahmi dan kerjasama antara anggota dan sahabat Mikowina. Kita juga tahu bahwa peran Mikologi sangat diharapkan untuk berkontribusi di masa pandemi COVID-19 maupun juga pada masa-masa yang akan datang. Sebagaimana yang telah banyak dikontribusikan oleh para Mikologiwan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Webinar ini dapat memberikan pencerahan dan penyegaran mengenai biodiversitas jamur, Pasidio Mikota khususnya di Indonesia, dan menjadi pemicu webinar-webinar berikutnya. Itu harapan kita bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya, selaku Sekretaris Mikowina, mewakili Bapak Iman Hidayat PHD, selaku Ketua Mikowina, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Ati Ketnowati dari Herbarium Bogoriense Libi, selaku narasumber, yang nanti akan membawakan materi berjudul Status Kekayaan Jamur Indonesia, suatu keniscayaan bagi penggiat mikologi. Terima kasih tak terhingga juga bagi sekenap pengurus Mikowina, dan juga kepada tim panitia pencetus ide dan pelaksana dari webinar ini. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini, semoga bermanfaat, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya buka webinar ini dengan harapan semua yang disampaikan akan menjadi manfaat bagi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Aris yang sudah memberikan pengantar, dan juga sekaligus membuka webinar pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, saya yakin ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat Mikowina, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Atir Nowati SPNSC. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan Ibu Ati, mana tahu ada satu-dua peserta ataupun sahabat Mikowina yang belum mengenal beliau. Ibu Dr. Ati Renowati SPNSC merupakan peneliti taksonomi agarisales dan studiomikota di Herbarium Bogorien, Pusat Penelitian Biologi LIFE. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di jurusan Agronomi, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, S2 di Ekologi dan Sistematik Biologi San Francisco State University California, Amerika Serikat, dan juga S3 di jurusan Biologi at NIPA Universitas Indonesia. Ibu Dr. Ati juga sudah mengikuti berbagai seminar nasional dan internasional, dan juga telah menghasilkan berbagai publikasi ininya di jurnal nasional dan internasional. Untuk itu, langsung saja saya mengundang kepada Ibu Dr. Ati untuk memberikan materi pada pagi hari ini. Kepada Ibu Dr. Ati, waktu dan tempat saya perselahkan. Terima kasih Pak Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung mau share PowerPoint saya saja sambil... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Dengan nikmat sehat yang diberikan kepada kita pagi hari ini, kita dapat bertatap muka walaupun secara virtual melalui webinar yang diadakan oleh Mikuina. Dan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, anggota Mikuina dan sahabat Mikuina yang saya rasa datang dari seluruh penjuru tanah air, yang memang sangat antusias untuk belajar tentang jamur-jamur Indonesia. Dan pagi ini saya akan membawakan kekayaan jamur Indonesia yang merupakan hal yang sangat menarik untuk bagi penggiat mikologi. Apa yang harus dilakukan nantinya sebagai kontribusi dengan penelitian yang ada di Indonesia. Selain itu nanti saya selipkan beberapa klasifikasi dari kelompok-kelompok jamur. Tidak hanya, sebenarnya tidak hanya Basti Diomikota, tetapi juga dari Ascomikota dan Glomeromikota dan Sisri Diomikota. Tapi lebih fokus memang di Basti Diomikota. Karena saya tangkap dari obrolan misalnya di WA Grup Mikuina, keingin tahuan Bapak Ibu sekalian sangat luar biasa. Karena itu kemarin ngobrol dengan Bukayuh, mungkin nanti akan diadakan webinar seris untuk mikologi. Dan mengundang tidak hanya saya, tapi mengundang Bapak Ibu yang mempunyai kepakaran yang berbeda-beda tentang mikologi di Indonesia. Dan saya harapkan bahwa pagi ini Bapak Ibu mendapat manfaat apa yang saya sampaikan dan men-trigger Bapak Ibu untuk kontribusi terhadap informasi kekayaan jamur yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, Indonesia dikenal sebagai negara dengan biodiversitas yang tinggi. Tetapi sebutan tersebut harus dibuktikan dengan angka ataupun jumlah dari baik flora, fauna, dan mikroba yang memang benar ada di Indonesia. Terkait dengan kekayaan jenis jamur Indonesia, itu masih sangat jauh informasinya, terutama kekayaan jenisnya dibanding dengan organisme lain. Khususnya misalnya tumbuhan tinggi. Tumbuhan tinggi berdasarkan data yang kami peroleh berdasarkan buku ke hati, itu sudah hampir 70 persen dilaporkan dari Indonesia. Kalau jamur masih 0,0 berapa persen. Karena itulah pagi ini saya tidak hanya ingin menyampaikan materi, tetapi juga mengundang Bapak Ibu untuk berkontribusi terhadap penerbitan buku status kekayaan ke hati di tahun 2022. Dan puslit biologi sebagai institusi dengan tupoksi pengungkapan ke hati Indonesia, baik flora, fauna, dan mikroba, sudah menerbitkan tiga buku status ke hati. Yang pertama, tahun 2011, 2014, dan 2019. Sebenarnya edisi yang 2019 ini harusnya diterbitkan tahun 2017. Tetapi karena proses cetak yang sangat panjang, baru terbit di 2019. Di 2011, data yang ditulis, dicantumkan dalam buku ini masih sangat sedikit informasinya. Kemudian di 2014, lebih lengkap dengan menyebutkan angka secara total dari ke hati yang kita punya, baik ke hati dari level genetik, ekosistem, dan spesies. Untuk tahun yang 2019, itu lebih detail lagi. Di situ ada, terdapat beberapa kelompok tumbuhan yang masuk di dalamnya. Di edisi 2019, jamur masih bergabung dengan tumbuhan tinggi. Tetapi mungkin dengan kontribusi Bapak Ibu sekalian, nantinya jamur akan mempunyai buku status ke hati yang sendiri. Dengan detail informasi, setiap kelompok jamur di beberapa pulau yang ada di Indonesia. Terutama Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Kepulauan Sunda Kecil. Kepulauan Sunda Kecil ini mencakup Bali, Sumba, Sumbawa, Lombok, dan sekitarnya. Sebenarnya apa pentingnya kita menerbitkan buku status keanekaragaman hayati ini? Yang pertama akan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk menentukan program konservasi ke hati yang tepat. Kemudian menjadi referensi bagi pemerhati ke hati Indonesia dan untuk mengetahui jumlah yang nyata, berapa jenis yang ada di Indonesia. Apabila tujuan ini tercapai, maka ke hati dapat dilersarikan dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dari mana saja sumber data untuk penyusunan buku ke hati? Yang pertama, terutama dari spesimen di Herbarium Bogoriense. Apabila Bapak-Ibu pernah berkunjung ke Herbarium Bogoriense, Bapak-Ibu akan melihat koleksi-koleksi tidak hanya jamur, tumbuhan tinggi jamur, lichen, moses, semuanya kita simpan di sana. Dengan penyusunan secara alfabetik dari kelompok, kemudian juga dari lokasi di mana koleksi tersebut diambil. Sangat kelihatan sekali bahwa distribusi tersebarnya jamur di Indonesia sangat tidak merata. Sangat tidak merata. Banyak koleksi yang kita dapatkan, mayoritas dari Jawa. Karena kalau dilihat dari sejarah penelitiannya, di Jawa lah dimulai penelitian tersebut. Kemudian Kalimantan, Sumatera, masih banyak informasi yang belum tergali. Yang kedua, melalui publikasi yang sampai saat ini saya masih mengambil dari publikasi taksonomi. Seperti revisi, monograf, checklist, flora, dan juga online database. Tidak menutup kemungkinan untuk penerbitan mendatang, Bapak-Ibu yang mempunyai kepakaran bukan di taksonomi, tetapi menggunakan jamur sebagai target penelitian, bisa menyumbangkan daftar jenis yang Bapak-Ibu pakai di dalam penelitian tersebut. Penelitian-penelitian yang ada, seperti ini saya ambil contoh, Agaricalist of Indonesia. Ini bentuk monograf, jadi satu publikasi hanya mencantumkan, membahas satu marga saja, terutama dari Jawa dan Bali. Di situ saya buat listnya, spesies apa saja yang tercantum dalam publikasi tersebut, kemudian nanti akan dilakukan validasi, nama, dan kita analisis sebenarnya. Berapa jumlahnya, berapa persebarannya, berapa persebaran, di mana persebaran yang paling banyak mempunyai jenis-jenis tersebut. Kemudian juga ada buku seperti ini. Ini adalah buku monograf juga, terutama untuk marga entoloma. Di sini tidak hanya Indonesia, tetapi banyak sekali beberapa negara, misalnya Malaysia, dan saya ambil yang hanya Indonesia saja. Jenis-jenis yang memang dideskripsikan, dilaporkan, berasal dari Indonesia. Kemudian ada juga publikasi tentang new species, new species dari Indonesia. Seperti ini, Coltrisia minusculata, yang dipublikasi oleh Bu Dewi Susan beberapa tahun yang lalu. Itu kita ambil dan kita catat di mana distribusinya, di mana jamur tersebut dikoleksi. Bagaimana selanjutnya dari data yang kita kumpulkan sampai mendapatkan data angka-angka yang ditampilkan di buku. Nanti Bapak-Ibu tidak perlu mencatat angka ataupun dari presentasi saya, karena data-data yang saya sampaikan pagi ini saya ambil dari buku tersebut. Dan sepertinya saya sudah share di beberapa WA group, dan Bapak-Ibu dengan free untuk mendownloadnya. Yang pertama adalah mengumpulkan semua publikasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, publikasi yang saat ini yang saya pakai hanya dari taksunomi. Tetapi untuk kemudian untuk buku edisi berikutnya, silakan kalau Bapak-Ibu ingin berkontribusi, nanti bisa saya, beberapa slide di belakang akan saya sampaikan bagaimana cara untuk berkontribusi. Kemudian mengkompilasi jenis yang ada di publikasi tersebut, dapat kita jenisnya, termasuk juga lokasinya. Proses validasi. Proses validasi kita lakukan dengan merujuk informasi memakai nama jenis yang saat ini dipakai. Untuk seluruhan, mungkin Bapak-Ibu juga sudah paham, sudah tahu indeks fungorum. Di situ online database, tetapi informasinya terutama untuk informasi karenim, sinonim, protolog itu tersedia dan dengan mudah dapat diakses oleh siapa saja dari situ. Validasi juga saya lakukan berdasarkan publikasi-publikasi yang terkini. Dari hasil validasi inilah, saya dapat menghitung dan menganalisis data jenis, lokasi, mana yang paling tinggi, marga mana yang paling banyak ditemukan di pulau-pulau yang sudah saya sebutkan tadi. Misalnya Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Proses validasi saya lakukan secara manual. Dan disinilah tahap yang memang membutuhkan waktu yang lama. Karena kita memvalidasi nama dari satu jenis ke jenis yang lain. Tidak bisa dilakukan secara misalnya satu marga validasi nama, tidak bisa. Jadi kalau kita misalnya mempunyai 2.000 jenis, kita melakukan masing-masing jenis kita validasi. Dan apabila Bapak-Ibu membaca tulisan atau informasi yang ada di buku Kehati, terjadi penurunan jenis, itu bukan berarti jenisnya punah atau sudah eksting. Tetapi itu karena ada proses validasi. Karena ilmu taksonomi benar-benar dinamis, Jadi pada saat ini kita bisa memvalidasi satu jenis berasal dari lima nama sebelumnya. Karena itulah nama-nama menurunkan jumlah jenis yang ada. Ini saya beri contoh. Seperti ini Bapak-Ibu. Ini saya ambil dari Basidio Misetes, terutama yang Agaricalis. Ini ada tiga siatus yang sudah dilaporkan dari Indonesia. Terutama dari Pulau Jawa. Semuanya dari Pulau Jawa, kecuali siatus triplex. Berasal dari salah satu pulau di Leser Sunda Island. Bapak-Ibu bisa kontribusi apabila menemukan jenis yang sama ataupun yang berbeda. Jangan khawatir apabila jenisnya yang sama, tidak kita masukkan dalam data yang sudah saya punya. Tetapi akan saya lihat distribusinya di mana. Siatus Limbatus hanya ada di Jawa. Beberapa waktu yang lalu Ibu Liana menyampaikan publis siatus Montagne dari Sumatera. Dengan demikian, apabila data itu nanti akan saya masukkan ke data yang sudah ada, akan menambah jenis siatus dengan distribusi dari Sumatera. Demikian seterusnya. Apabila Bapak-Ibu mempunyai Lentinus Edodes, yang namanya sekarang sudah berubah menjadi Lentinula Edodes. Dari data saya hanya ada Jawa, tapi saya yakin Lentinula Edodes ini sangat kosmopolitan, sangat mungkin ditemukan di pulau-pulau yang lain. Bapak-Ibu juga bisa memberikan informasi tersebut. Kemudian Lentinus Gigantius, hanya ditemukan di dua lokasi di Jawa dan Maluku. Bisa saja dari Kalimantan ditemukan. Itu bisa memberikan tambahan informasi tentang distribusi jenis yang ada. Dari data yang ada, bagaimana kekayaan jenis jamur di Indonesia? Jenis jamur yang ada di buku tersebut tidak hanya Basidium Nikota, tetapi beberapa film yang sesuai dengan klasifikasi yang terbaru. Saat ini diketahui bahwa berdasarkan Hexworth, jumlah jenis jamur di dunia itu 1.500.000, termasuk di dalamnya jenis jamur makro dan jamur mikro. Kemudian Hexworth pada tahun 2001 menyatakan bahwa jumlah jenis tersebut akan sangat meningkat tajam, bisa sampai 5.000 jenis, akibat perkembangan penggunaan data molekuler. Dan dari jumlah jenis yang ada di dunia tersebut, diketahui bahwa 80 persennya adalah jamur mikro, sedangkan jamur makronya 20 persen. Dari perhitungan dan perbandingan ini sebenarnya saya bisa menghitung secara kasar, minimal jamur yang ada di Indonesia 20 persen dari yang ada di dunia. Bagaimana dengan kondisinya saat ini? Ini saya tampilkan tabel diversity ke hati Indonesia, tidak hanya jamur, Moses Lichen Front Plan. Kita dapatkan jumlah jenis pada tahun 2017, sebanyak 2.273, dan masih menunjukkan 0,15 persen. Jadi dari sini masih banyak kesempatan bagi Bapak-Ibu, kemudian mahasiswa, mahasiswa dari Bapak-Ibu yang memang ingin belajar jamur dan fokus penelitiannya ke jamur, masih terbuka peluang. Saat ini mungkin saya yang kerja dengan Basidio Mikota, walaupun sebenarnya penelitian saya tidak Basidio Mikota, karena Basidio Mikota juga sudah terlalu besar untuk dikerjakan secara taksonominya. Di awal saya hanya mengerjakan Marasmius, kemudian berkembang Marasmius Vanjai, dan saat ini karena memang diversity yang tinggi di Indonesia, mau tidak mau, saya juga harus mempelajari marga-marga yang lain di dalam agarikalis. Dan mungkin bisa menjadi saran buat Bapak-Ibu dosen yang memiliki mahasiswa, apabila berkeinginan untuk melakukan tugas akhir dengan jamur makro, sebaiknya disarankan untuk mengambil PKL-nya jamur makro juga. Karena agak kesulitan dalam jangka waktu yang tiga bulan untuk menyelesaikan tugas akhir, langsung saya kenalkan dengan berbagai karakter, dengan berbagai jamur. Dan alangkah baiknya juga apabila mahasiswa mengambil salah satu marga saja, tidak langsung agarikalis atau oliporalis gitu. Agar kesulitan buat mahasiswa untuk membangun konsep dari apa yang dikerjakan. Tapi berdasarkan pengalaman, mahasiswa lebih sering mengerjakan langsung ke satu orde, satu orde besar dengan melakukan fieldwork yang hanya tiga minggu, sebulan. Hal itu tidak cukup untuk mendapatkan materi yang cukup. Apabila ingin memang fokus ke satu marga, sebaiknya kerja dengan spesimen herbarium. Karena waktu untuk memperkenalkan misalnya karakter mikroskopik, itu juga sangat membutuhkan waktu. Tidak semua mahasiswa langsung ngeh istilahnya dengan apa yang dikerjakan. Kadang mencari spora saja, itu berhari-hari. Mana sporanya, mana karakter yang lain gitu. Jadi apabila sudah ada pendaluhan PKL, kemudian dilanjutkan dengan tugas akhir, akan mudah bagi mahasiswa untuk langsung melaksanakan, melakukan tugas akhirnya dengan fokus pada kelompok yang dikerjakan. Ini masih sangat kecil Bapak-Ibu, jadi 0,15 persen. Kalau tadi saya hitung kasar, saya sampaikan sekitar 20 persen dari hapa yang kita punya. Itu masih jauh dari angka yang kita harapkan. Selanjutnya, ini ada slide bagaimana distribusi jamur yang ada di Indonesia dengan jumlah yang tertera di buku status ke hati 2019. Terlihat sekali bahwa di Jawa itu mempunyai jumlah jenis yang paling tinggi dibandingkan dengan jumlah jenis yang ada. Jangan menjumlah dari angka-angka yang ini ya Ibu, Ibu Bapak, karena kalau dijumlahkan pasti lebih dari 2.273. Ini menunjukkan bahwa bisa saja satu jenis yang ada di Jawa, juga ada di Kalimantan, juga ada di Maluku, juga ada di pulau yang lainnya. Jadi angka-angka ini tidak bisa menunjukkan jumlah jenis secara keseluruhan, tetapi bisa menunjukkan jumlah jenis pada pulau tertentu. Kalau Jawa sudah saya sampaikan bahwa sejarah penelitian di Indonesia itu lebih banyak dilakukan di Jawa. Berikut kelompok jamur yang banyak di data jenisnya. Yang pertama Ascomicota, Basidiumicota, Citridiumicota, dan Glomerumicota. Ada 2 atau 3 kelompok jamur yang belum terdaftar sama sekali. Ascomicota ini, dan di Ascomicota dan Basidiumicota ini campuran, ada yang makrofungi dan ada yang mikrofungi. Untuk makrofungi disebut dengan mushrooms, entah itu edible ataupun yang poison. Jadi semua jamur makro di Ascomicota dan Basidiumicota kita sebut dengan mushrooms. Berikut ini klasifikasi yang saya dapat dari film, dari Hibet 2017. Apabila Bapak-Ibu sudah sangat familiar dengan introductory mycology, itu merupakan bacaan yang harus dibaca buat mahasiswa peneliti jamur Indonesia, karena di situ sudah sangat jelas sekali klasifikasinya, tetapi banyak perubahan yang terjadi di klasifikasi Hibet. Dan terlihat, ini masih kosong. Neokalimas di Gomi Kota, Blastu, dan Hibusbit. Masih kosong jumlah spesies yang ada di Indonesia. Bukan berarti bahwa itu memang kosong sama sekali, tetapi publikasi-publikasi yang terkait dengan ketiga jamur tersebut, saya belum bisa akses. Saya belum bisa akses. Untuk ke depannya, mungkin saja saya dapat publikasi yang terkait dengan jamur tersebut, dan menambah jumlah jenis yang ada di Indonesia. Nah, ini ada tujuh. Citridium mi kota, Neokalimas di Gomi Kota, Blasto, Diomai Kota, Microsporidia, Glomerumai Kota, Ascomi Kota, dan Basi Diomai Kota. Ascomi Kota dan Basi Diomai Kota masuk dalam Sub Kingdom Daikarya. Dan mungkin kalau dilihat peminatnya yang paling banyak di Ascomi Kota dan Basi Diomai Kota, karena di dalamnya ada makrofanyai, yang memang secara tampilan morfologi sangat menarik buat kita. Warna yang colorful, kemudian ada yang edible, jadi bisa dimanfaatkan oleh orang kita. Ini yang pertama akan saya bahas dari masing-masing film. Yang pertama, Ascomi Kota. Ascomi Kota merupakan salah satu film yang ada di Sub Kingdom Daikarya, dan lumayan besar, grupnya ini lumayan besar sekali. Kemudian dikenal dengan sak vanjai, karena memang spora dihasilkan dalam bentuk seperti askus. Makrofanyai yang ada di kelompok Ascomi Kota yang sangat terkenal itu morels. Kemudian travels, sudah sangat umum mungkin buat kita. Morels. Morels sebenarnya tidak hanya kita temukan di temperate, tetapi sekali saya pernah menemukan di Cibodas Botanical Garden. Pada waktu itu melakukan eksplorasi kerjasama dengan pendatil luar, dan mendapatkan satu morel. Kemudian informasi dari Gunung Rinjani, Ibu Ermin, waktu itu pernah menghubungi saya, bahwa di sana banyak sekali ditemukan morel. Biasanya memang morel ditemukan pada hutan-hutan bekas kebakaran. Kalau di luar, kita eksplorasi foray seperti itu, di hutan-hutan yang bekas kebakaran, dengan setamerta sangat mudah sekali untuk menemukan morel. Tetapi tidak di Indonesia. Travels sudah sangat terkenal sebagai jamur yang dikonsumsi oleh banyak orang dengan rasa yang enak. Saya sendiri belum pernah merasakan bagaimana taste dari Travels. Kemudian di Ascomikota juga ada yang mikrofanjai. Mikrofanjai sebagai sumber untuk obat, antibiotik, kemudian pembuatan keju, kemudian minuman beralkohol, dan banyak juga yang bersifat patogen. Saya yakin di antara Bapak-Ibu yang hadir, ada yang plan patogenis, vanjan, plan patologis, yang bisa menyumbangkan list datanya, terutama yang publis Bapak-Ibu. Jangan sampai menyerahkan data yang belum dipublis untuk safety dari data Bapak-Ibu sekalian. Saya sendiri tidak bergindan di waktu yang akan datang, setelah data masuk, ternyata data itu belum dipublis. Karena itu kalau Bapak-Ibu lihat dari sumber data yang saya sampaikan di slide-slide sebelumnya, semuanya adalah public domain, yang semua orang bisa mengakses tanpa ada kendala di belakang hari. Dan berharap Bapak-Ibu juga akan bisa kontribusi dengan data-data yang sudah publis. Kemudian ada juga dari Ascomikota yang makrofanjai, yaitu hypokrealis. Mikrofanjainya terkenal marga trekoderma. Kemudian yang makronya, nektria, bionektria, yang sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia karena bersifat kosmopolitan. Dari 10 orde yang terbanyak di Ascomikota, hypokrealis lah yang menempat di urutan pertama. Kemudian zailarialis, melialis, dan selanjutnya. Ini basidio Mikota. Basidio Mikota banyak ditemukan di Jawa, sebanyak 699 jenis. Dengan mayoritas sebenarnya type lokalitinya adalah Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Jibodas, dan Gunung Gede Pangrangu. Kemudian banyak sekali peneliti-peneliti Jambur Basidio Mikota, baik itu agarikales, poliporales, yang sudah mempublikasikan, melaporkan banyak jenis dari beberapa lokalisi di Indonesia, yang utamanya berasal dari Jawa. Ini bisa dilihat Kalimantan dengan banyaknya mungkin dipterokarpasi, bisa menyumbangkan banyak informasi sebenarnya. Karena itu di pulau-pulau lain harus kita mulai saat ini, siapapun yang berkeinginan untuk mulai mempelajari basidio Mikota, kita bisa saling share informasi sebaiknya dimulai dari mana dan apa yang harus kita kerjakan. Basidio Mikota. Dari Basidio Mikota, poliporales yang sangat banyak ditemukan. Kemungkinan agarikales, hymenokitales, rasulales, dan pulitales. Rasulales dan pulitales di klasifikasi yang sebelumnya sebenarnya merupakan anggota agarikales. Tetapi di klasifikasi hibet, rasulales membentuk odo sendiri, demikian juga dengan pulitales. Poliporales. Poliporales sebenarnya ada satu ordo yang besar di buku introductory mycology disebut dengan afiloporales. Semua ordo di luar agarikales kebanyakan masuk ke afiloporales. Karena itu nanti mungkin saya akan beri link-nya hibet 2007 ini. Sebenarnya bisa di-download free juga di ResearchGate atau online untuk menunjukkan bagaimana klasifikasi yang sekarang. Bagaimana ordo-ordo yang sebelumnya tidak ada, sekarang muncul pecahan dari afiloporales. Kalau Bapak-Ibu menemui istilah inserted sedis, ini berarti bahwa jamur-jamur tersebut di dalam klasifikasinya, di dalam plate masih belum jelas posisinya atau unresolved. Jadi nanti dengan semakin berkembangnya ilmu, jamur-jamur seperti ini akan diperjelas bagaimana klasifikasi di dalam Kingdom of Anjay. Sekarang saya akan masuk ke khusus untuk Basidium Mikota. Secara umum, Basidium Mikota mempunyai dua macam hymenifor. Yang pertama, seperti bila seperti ini Bapak-Ibu. Kemudian ada yang por. Bila dimiliki oleh banyak sekali ordo, kemudian polipor juga. Por dimiliki oleh agaricales dan poliporales. Ini dua hymenifor utama yang dimiliki oleh Basidium Mikota. Selanjutnya nih, ordo poliporales. Ordo poliporales mempunyai ciri berpori, berpilah, berkayu. Kemudian ada yang... Mungkin Bapak-Ibu tidak perlu mencatat atau screenshot dari presentasi saya ya, karena Bu Gayu akan menjadwalkan nanti webinar-webinar selanjutnya lebih fokus kepada marga-marga yang ada di dalam Basidium Mikota. Dan mohon maaf, mungkin foto-foto yang ada di presentasi saya masih belum banyak yang dipublikasi. Jadi mohon maaf untuk tidak screenshot ataupun mengambil gambar-gambar yang ada. Itu polipor. Polipor mempunyai jumlah jenis yang paling banyak. Kemudian Ganoderma, Fomitopsidase, Meruliasse, dan Hymenokite. Untuk agarikalis, famili yang paling banyak adalah Marasmiasi. Itu Marasmiasi banyak sekali jamur-jamur yang berbadan buah sangat kecil yang tumbuh di Selasa. Dan tidak banyak orang sebenarnya memberi perhatian yang khusus terhadap jamur-jamur kecil ini. Karena kalau kita pergi ke hutan, pasti malas rasanya diincak dan jamur-jamur ini tidak bisa kita koleksi. Tetapi, ini menjadi subjek penelitian saya. Karena itu, kalau saya ke lapang, saya pasti ada di depan untuk mengorek-ngorek serasa terlebih dulu sebelum teman-teman yang lain. Kemudian yang kedua adalah Tricholomataceae. Tricholomataceae ini adalah Yspor mushroom yang sangat banyak kita temukan di negara tropis. Kemudian agarikase, itu di dalamnya ada agarikus berwarna spora ungu kehitaman. Mungkin kalau Bapak-Ibu banyak kenal agarikus bisporus, itu salah satu dari jenis agarikase yang bisa dikonsumsi dan banyak diperjual, belikan di pasar. Kemudian maizena sii. Karakter dari agarikales berbilah, berpori, dan ada juga yang hymenophronia itu halus. Nanti akan saya perlihatkan beberapa jamur yang mempunyai karakter yang di luar yang seharusnya. Kemudian berdaging, di sini flesi, tumbuh di tanah, kayu ranting daun. Kemudian fungsi ekologinya, terutama sebagai parasit, saprotrof, ataupun ektomikoresia. Dan marga-marganya, marga dan sukunya juga sangat banyak sekali. Warna spora dari agarikales itu ada lima. Putih, merah muda, coklat, hitam, dan ungu kecoklatan. Warna spora ini menjadi dasar untuk menentukan suku Bapak-Ibu. Atau misalnya agarikalesi, maecenasi. Tetapi, tidak bisa hanya menggunakan warna spora. Harus menggunakan kombinasi dengan karakter lainnya. Pada saat Bapak-Ibu membaca kunci identifikasi, warna spora bisa menjadi karakter yang utama untuk sampai ke suku. tetapi juga kadang agak sulit menentukan bagaimana sih yang warna putih itu sebenarnya. Sebenarnya bukan putih. Apabila kita melihat spora di bawah mikroskop, warnanya lebih ke bening, hyaline. Dan itu pun rangenya juga sangat-sangat lebar. Ada yang pure hyaline, kemudian ada yang agak sedikit kekuningan, ada yang sedikit kemerah mudahan. Jadi di awal mungkin bagi yang baru mulai belajar untuk agarikales, agak sulit menentukan ini sebenarnya masuk ke merah muda betul atau masuk ke white spora. Dan itu memang butuh waktu. Untuk pemula bisa menggunakan spora print pada saat jamur masih segar. Jamur masih segar, tudung buah dipotong, kemudian diletakkan di kertas, bisa kertas hitam, bisa kertas putih, dan ditutup dengan menggunakan gelas ataupun mangkok ataupun yang lain lah, yang bisa dilakukan. Kemudian untuk beberapa jam baru bisa bisa dilihat. Tetapi dalam satu eksplorasi itu sangat sangat time consuming. Kadang saya tidak melakukan itu, langsung nanti di lab untuk melihat warnanya, warna sesungguhnya apa. Karena dalam satu kegiatan eksplorasi jamur yang kita peroleh mungkin puluhan, tidak hanya satu, dua. Kalau hanya satu, dua, tiga koleksi bisa kita lakukan untuk spora print. beberapa slide berikutnya akan saya perlihatkan beberapa agaricales yang tidak berbilah. Ini adalah favolacia. Favolacia, Bapak Ibu lihat, ini ada pores benarnya di sini, tetapi dia bukan poliporasi karena fleshy. Poliporasi pada dasarnya jamur yang berkayu, tidak berdaging seperti ini. Ini ukurannya sangat kecil dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis di wilayah Indonesia. Beberapa kali saya juga menemukan di Bali, di Jawa, dan warnanya sangat-sangat cantik. Ada yang orange, kemudian ada yang biru. Kalau yang ini benar-benar jamur yang host spesifik lebih banyak ditemukan di monokot, di arekasi. Karena itu apabila Bapak Ibu menemukan jamur yang seperti ini, sebaiknya host atau substratnya di koleksi. Jangan mengandalkan hafalan gitu Pak ya. Karena pada saat kita ke lapang tidak hanya satu-dua jamur yang di koleksi tetapi banyak. Kemudian host spesifik ini sangat diputuhkan pada saat proses identifikasi. Akan sangat membantu pada saat kita membaca kunci identifikasi dan di sana disebutkan substrat. Kalau kita tidak mengkoleksi dari lapang substrat tersebut kita akan kesulitan. Karena bisa jadi substrat ini menjadi kunci karakter dari jamur yang kita ident. Kemudian clavaryoid fanjai. Mungkin Bapak Ibu pernah dengan koral fanjai dan banyak sekali ditemukan di lapang. Di buku introductory mycology clavaryoid fanjai itu sebenarnya masuk ke afiloporalis. Tetapi dalam klasifikasi hibet ini clavaryoid fanjai masuk agaricalis. Dan kita lihat ini smooth. Jadi tidak berbilah tidak berpori smooth dan sporenya bisa hymenoporenya bisa diambil dari sini. Jadi untuk pengamatan karaknya bisa diambil dari badan buah yang ada. Vanrombugia silvertees. Ini juga smooth Bapak Ibu tetapi mempunyai badan buah lengkap. Ada tudung buah kemudian juga stipe. Tapi ini sebenarnya adalah smooth hymenopore. Kelihatannya ada seperti ini tipi sekali. Dan kita mengkategorikan hymenopore seperti ini smooth. Halus sebenarnya. Mohon maaf ini agak sulit untuk pindah ke slide berikutnya. Ini beberapa jamur maras mieles yang menjadi subjek penelitian saya. Apabila Bapak Ibu melihat karakter morfologinya pasti ada kesamaan. Keuntungan pada saat kita di awal penelitian fokus pada satu marga kita akan mendapatkan konsep yang mantap untuk melihat bahwa jamur tersebut disebut dengan maras mieles. Dan apabila sudah mempunyai konsep seperti itu kemanapun kita melakukan eksplorasi dengan cepat kita akan mendapatkan mengidentifikasi paling tidak sampai ke marga. Untuk sampai ke spesies memang agak sulit. Diperlukan karakter mikroskopik dan identifikasi harus kombinasi antara makro dan mikroskopik karakter. Karena itu beberapa lalu Pak Bodi menyampaikan membawa mikroskop di lapang itu bisa dilakukan. Tetapi apabila waktu sangat terbatas kita melakukan mikroskopik pengamatan mikroskopik di laboratorium yang pasti bahwa di lapang kita harus mendapatkan foto foto-foto yang seperti ini ini ada dalam kondisi yang fresh foto dalam kondisi fresh akan sangat membantu pada saat identifikasi. Berikutnya marasmus begitu cantiknya ini benar-benar sangat kecil Bapak Ibu jamur yang ini mungkin paling kecil 2 mili 2 mili sentimeter begitu sulitnya pada saat kita mengamati karakter mikroskopik mendapatkan steril sel dari jamur yang sekecil itu tetapi itu membutuhkan latihan lambat laun kita bisa melakukan itu dengan dengan mudah dengan strategi ada strategi untuk melakukan pengamatan untuk mendapatkan karakter yang kita inginkan maizena itu sudah sangat umum saya yakin Bapak Ibu juga sangat mudah menemukan ada maizena yang disebut dengan poroid sebenarnya disini ini ada bilah kemudian ada poroid-poroid disitu ini masuk dalam maizena CI sangat mudah ditemukan di lapang dan ada yang juga dari maizena ini yang haluminasens jadi pada saat kita ke lapang malam hari kita jalan di hutan untuk mencari jamur-jamur haluminasens sangat mudah untuk untuk ditemukan karena mereka akan jamur-jamur ini akan bercahaya dan kita dapat mengkoleksi saat itu juga karena pada saat jamur sudah kita bawa ke lab kemampuan untuk bercahaya tersebut akan hilang walaupun kondisi di sekitar kita kondisikan seperti yang ada di hutan gelap sama sekali tidak tidak memancarkan cahaya selanjutnya ini jamur dengan yang unik karakter ini marasmialis ignobilis mempunyai bau yang seperti fresh garlic jadi benar-benar benar-benar seperti bawang putih seperti bawang putih dan pada saat sudah dikeringkan pun bawang putihnya itu masih bisa kita bisa kita hirup bisa kita bau ini adalah karakter mikroskopik dari berikutnya marasmius hypokroidis ini bentuk steril sel yang ada di jamur ini yang merupakan salah satu bentuk adaptasi dari jamur-jamur tropik untuk mengurangi penguapan dengan adanya steril sel yang seperti ini pada dasarnya marasmius bisa bertahan untuk tidak busuk dalam waktu yang cepat jika dibandingkan dengan jamur-jamur agarikalis yang lain seperti coprinus coprinus kalau tidak dikoleksi dengan cepat dicatat karakternya dikeringkan akan luruh tapi kalau jamur ini tidak saya sudah biasa mengkoleksi saya masukkan saja ke box koleksi dan saya simpan di kulkas beberapa hari kondisinya masih bagus walaupun tidak dimasukkan ke kulkas pun kondisi badan buahnya masih bagus kita masih punya kesempatan untuk mencatat warna kemudian ukuran dan ini banyak sekali kita temukan di hutan-hutan tropis di Indonesia ini masina brunesi apabila bapak ibu lihat ini seperti ada site ada rambut-rambut yang apabila kita lihat dari mikroskopiknya itu seperti ini jadi seperti pedang yang ada di tudung buahnya sangat-sangat menarik ini bisa kita lihat primordial stage-nya itu ukurannya mungkin hanya 3-2 mili jadi ini substratnya harus di koleksi agar badan buah tetap bisa bertahan di substrat kemudian kita ambil foto yang yang sangat berguna yang saya sebutkan tadi pada saat identifikasi substrat itu sangat membantu termitomisis tidak saya bahas karena bapak ibu pasti tahu dan distribusinya sangat luas ada di Bali saya yakin juga di pulau-pulau lainnya juga ada Jawa pasti karena ini ada laporan dari Pak Min Rifai ada 4 termitomisis yang ada di Jawa terutama di Bogor ini Rasulah Sai Rasulah Les Rasulah Les di klasifikasi yang awal Rasulah dan Lactarius ada di Agaricales tetapi di Hibet membentuk Ordo tersendiri sangat mudah ditemukan di lapang karena hanya terdiri dari 2 marga Rasulah dan Lactarius dan sangat mudah membedakan antara Rasulah dan Lactarius Iktomikorizia terutama di Dipterokarpasi untuk Lactarius pada saat badan buahnya kita lukai akan mengeluarkan semacam lateks dan ini menjadi menjadi karakter yang penting untuk identifikasi tapi sayangnya memang 2 marga ini untuk sporanya harus pengamatan di bawah scanning electron mikroskopik apabila kita melakukan pengamatan mikroskopik hanya dengan light microscope biasa kita tidak dapat mengidentifikasi sampai ke jenis karena sporanya mempunyai ornamentasi yang disebutnya adalah ridge dan ridge ini sangat menentukan sangat membedakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain saya rasa ini Kalimantan sangat potensi untuk mengkoleksi Rasulah Les karena banyak Dipterokarpasi yang di sana ini di Kebun Raya Bogor aja saya sudah menemukan beberapa koleksi apalagi dengan hutan tropis yang tidak menutup kemungkinan sangat-sangat banyak jenis yang akan ditemukan dan untuk deskripsi jenis apalagi untuk deskripsi new species di daerah yang belum pernah dieksplorasi hampir 30% adalah new species berdasarkan jurnal-jurnal dari taksonomi dan juga apa yang saya publikasi hampir 30% adalah new species karena itulah kesempatan buat mahasiswa kemudian Bapak Ibu yang memang interes untuk melakukan penelitian jamur mikologi terutama yang ke arah sistematik taksonomi yang sistematik untuk mengerjakan kelompok-kelompok jamur yang ini kemudian rasulah seperti yang Maras Mias tadi apabila kita sudah paham konsepnya pada saat kita kelapang kita akan menemukan banyak sekali rasulah yang seperti ini dengan karakter morfologi yang hampir sama kita lihat ini hampir sama semua hampir sama semua jadi karakter diagnostik bisa kita aplikasikan pada saat kita kelapang dengan konsep yang sudah ada di kepala kita ini rasulah ini ada rasulah dengan rasulah kecil tumbuh di tudung buahnya saya koleksi dari gunung botol beberapa tahun yang lalu di taman nasional halimun gunung halimun salam ini rasulah saya juga sama kemudian boletales boletales juga ectomycoresia di dalamnya ada boletus wilus boletelus dan marga-marga yang lain berpori tetapi dia flashy jadi sangat mudah untuk dibedakan dengan poliporasi poliporasi berpori tetapi berkayu boletales berpori tetapi berdaging tumbuh di tanah kemudian warna sporanya putih kekuningan ada yang ornamentasi dan ada yang smooth kemudian palales ini yang beberapa waktu lalu kita obrolkan palus ini dikenal dengan stinghorn fadjay mengapa disebut dengan stinghorn karena baunya yang sangat tidak enak pada saat kita mengkoleksi mungkin kita harus nahan nafas dulu untuk tidak merasakan tidak membau yang benar-benar ada di luar biasa tidak enaknya tetapi itu merupakan salah satu strategi dari jamur ini untuk menarik menarik insek serangga untuk menyebarkan sporanya ini luar biasa diversity-nya keanekaragamanya di kita dan belum sama sekali belum ada dari kita yang mengerjakan masih terbuka kesempatan buat Bapak-Ibu untuk mengkoleksi cara koleksinya memang harus cepat dilakukan pada saat fresh harus cepat dicatat difoto kemudian langsung dikeringkan apabila tidak dilakukan proses pengeringan dengan cepat jamur-jamur ini akan cepat busuk dalam beberapa jam langsung bisa busuk dan kita tidak mendapatkan apa-apa sangat sia-sia jadi datang ke area yang menjadi target kemudian jamurnya tidak bisa kita koleksi dan yang penting diingat bahwa pada saat kita ke lapang kita harus memperhatikan kuantitas walaupun kualitas juga menjadi target alangkah baiknya kalau kuantitas yang dinomor satukan kuantitas dalam hal ini kualitas maaf maaf kualitas kualitas yang harus dinomor satukan jangan sampai mendapatkan koleksi koleksi yang puluhan tetapi kualitasnya sangat-sangat jelek berjamur sudah ini jamur dan berjamur tidak bisa kita simpan di herbarium sehingga peneliti-peneliti lain yang ingin mengamati jamur-jamur sebut tidak dapat mendapatkan koleksi yang bagus jadi kualitas dari koleksi kita harus menjadi target yang utama kita tidak harus mengkoleksi misalnya di lapang menemukan jamur yang sudah mulai membusuk seperti itu tidak perlu kita koleksi kita catat saja kalau misalnya tahu marganya tahu jenisnya kita catat tetapi kita tidak perlu koleksi dan di herbarium pun yang saat ini koleksi yang ada juga tidak juga tidak menganjurkan untuk lebih ke semua jamur di koleksi tetapi dengan kualitas yang sangat rendah berikutnya geastrales bapak ibu pasti sudah tahu earth star jadi bintang di bumi tumbuh di tanah ini ektomycoryza dan sangat umum kita temukan di lapang marga yang sangat terkenal geastru earth star lycoperdales puffball ini sangat cantik juga dan sebagai ektomycoryza cara persebaran sporanya adalah melalui seperti ada lubang di bagian kepala bagian badan buahnya dari sinilah spora akan tersebar akan mendapat tekanan dari dalam dan tersebar bisa dengan angin bisa dengan air ini calvasia ya bapak ibu calvasia marga yang sangat terkenal lycoperdone kemudian kalau bapak ibu tahu skleroderma itu juga dari lycoperdales puffball lycoperdales geastrum palales sebelumnya itu masuk dalam kelas gastromycet dengan klasifikasi yang baru jamur-jamur ini dipisah menjadi tiga ordo dan semuanya sangat mudah ditemukan di lapang pasti kalau melihat seperti ini bapak ibu langsung ini pasbof ini lycoperdone ini calvasia seperti itu dengan mudah untuk diiden sampai level marga nah ini yang inserte sedis jadi bird nest fungi sebenarnya masuk ke afiloporales sebelumnya tetapi di klasifikasi hibet ini bird nest fungi atau jamur sarang burungnya itu belum ada di dalam hubungan kekerabatan dalam klid yang disebutkan di dalam publikasi publikasi jadi ini sekarang masih inserte sedes tapi tetap masuk dalam ke basidi di bu liana yang sudah memulai untuk kerja dengan bird nest fungi saya kira saya kira awal yang bagus memulai dari Sumatera kemudian nanti bisa berjalan dengan bantuan bapak ibu yang ada di luar Sumatera untuk mengirim koleksi yang ada cara persebarannya juga sangat luar biasa jamur tersebut ini ada yang spora itu terdapat di buletan buletan ini bapak ibu jadi untuk mendapatkan spora buletan ini bagian harus dipecah ini agak sulit memecahnya harus dipecah kemudian baru bisa diamatin di bawah mikroskop ini Glomeromycota yang sebelumnya masuk sebagai suku Glomeromycota sekarang mempunyai sebagai film tersendiri dan saya yakin bapak ibu sangat banyak yang mengerjakan Indomikorizia dan data yang saya ambil itu hanya data yang publikasi-publikasi dari Bukat ini kemudian beberapa yang yang belum banyak lah karena itu kalau dilihat dari jumlahnya masih banyak sekali informasi yang kita butuhkan terutama dari Kalimantan Maluku ini masih banyak yang kosong masih banyak yang kosong dan sementara ini jumlah jenis yang ada sebanyak 43 jenis citri diomikota ini apalagi masih 6 jenis yang ada di data list saya ini masih banyak peluang buat bapak ibu yang memang interes untuk mengajarkan citri diomikota ini beberapa slide saya akan mengundang bapak ibu apabila ingin berkontribusi terhadap buku status kehati jamur untuk 2022 bapak ibu bisa menghubungi saya nanti saya atas nama herbarium akan mengkompilasi dari daftar jenis yang bapak ibu kirim ke saya bagaimana cara berkontribusinya kalau di awal sudah saya sebutkan tahapan untuk publikasi untuk proses pengumpulan data dan validasi bapak ibu pada tahap ini saja yang kita butuhkan jadi di akhirannya daftar jenis untuk validasi dan analisis nanti menjadi tanggung jawab penulis dari kelompok jamur tersebut tetapi nama bapak ibu akan tetap kami cantumkan sebagai kontributor saya yakin dengan SDM Mikuina dan hari ini yang hadir keinginan untuk kontribusi itu sangat besar karena dari data yang ada kita baru memiliki 0,15% saja dari 20% yang seharusnya ada di Indonesia dan perlu diingat bahwa jamur-jamur jenis-jenis yang ada di list yang ada itu bukan hanya dari jenis baru yang dipublis beberapa tahun pada misalnya mulai dari 2017 sampai tidak tidak hanya itu tetapi semua publikasi yang belum saya cantumkan belum bisa saya akses di publikasi terdahulu jenis-jenisnya bisa kita kompilasi dan kita bisa insert ke daftar jenis yang sudah ada seperti yang saya sebutkan tadi jangan khawatir apabila jenisnya sudah ada di saya tetapi informasi lokasi terutama dari pulau mana itu sangat sangat penting dan akan merubah informasi jumlah jenis dari masing-masing pulau daftar jenisnya seperti ini saja kalau misalnya Bapak Ibu berkenal untuk berkontribusi disini hanya saya beri contoh saja ini hanya spesies kemudian distribusi mohon diberikan angka 1 saja disini untuk memudahkan di akhir kita menghitung berapa jumlah jenis yang ada di Pulau Jawa Kalimantan dan seterusnya mohon untuk memasukkan daftar pusaka tetapi kalau misalnya Bapak Ibu berkenan untuk kontribusi data yang belum dipublish tetapi dari keamanan data tersebut nanti tidak dipertetankan silahkan untuk untuk memasukkan jenisnya dan nama Bapak Ibu sebagai kontributor sebenarnya sangat-sangat simpel tetapi memang tidak bisa saya kerjakan sendiri karena jamur sangat besar sekali tidak hanya basi di umikota membutuhkan kepakaran-kepakaran yang lain tidak hanya taksonumis tapi juga Bapak Ibu yang mempunyai kepakaran yang bukan taksonumis yang seperti saya sebutkan misalnya Bapak Ibu ke arah bioprospeksi mungkin saja bisa karena Bapak Ibu menggunakan jamur sebagai bahan atau material untuk penelitian dan sudah mengetahui jenis apa dan memang untuk revisi untuk buku status kehati ini saya hanya menerima pada level jenis tidak pada level marga itu saja Bapak Ibu yang terakhir terima kasih banyak mungkin melebihi waktu yang 35 menit tadi tapi mohon maaf semoga apa yang saya sampaikan bisa men-trigger Bapak Ibu untuk terus bekerja atau melakukan penelitian di jamur dan berkontribusi terhadap perkembangan jamur Indonesia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Ati yang sudah memberikan materi dan sekarang kita akan masuk ke dalam bagian tanya jawab dan sudah banyak sekali pertanyaan yang muncul baik via Youtube bahkan kebanyakan via Youtube ini Ibu pertanyaannya sangat-sangat menumpuk semoga kita masih memiliki waktu kalau dari via Zoom tidak ada yang bertanya sepertinya karena setiap pertanyaan langsung dijawab oleh Ibu Gayu yang dari Youtube saya yang pertama mungkin pertanyaan yang paling banyak ini Ibu apakah materi boleh dibagikan seperti itu selainnya silahkan dijawab dulu yang pertama ya materi mungkin ya saya saya paham sekali bahwa di beberapa seminar pasti banyak terutama dosen untuk meminta materi tapi mungkin akan saya pdf-kan dulu ya ya Pak Mada saya pdf-kan dan Bapak Ibu yang memang membutuhkan materi presentasi saya hari ini untuk mengirimkan email saja ke saya tadi di slide saya terakhir ada email saya dan saya akan mengirim via email mengirim via email dan saya ada beberapa buku yang mungkin diputuhkan memang berminat untuk misalnya identifikasi itu sampai Marga itu saya punya soft file-nya sekalian nanti kalau Bapak Ibu yang berminat juga kirim email ke saya sekalian saya akan kirim file soft file-nya baik terima kasih banyak Ibu itu sekaligus menjawab pertanyaan beberapa sahabat Mikowina yang sempat banyak juga yang Ibu bertanya di Youtube Ibu kira-kira buku referensi yang bisa kita gunakan apa untuk identifikasi kemudian juga buku dari tulisan Ibu juga mengenai keragaman jamur yang ada di Jawa ataupun di Indonesia nanti mungkin bisa sekalian Ibu ditanyakan langsung via email ke Ibu baik pertanyaan berikutnya Ibu dari Ibu Mayfini semoga saya tidak salah cara mengucapkan nama beliau bagaimana cara membuat herbaryum makrovanjai dari Basidiomycetes yang buahnya sangat besar sehingga tahan lama disimpan dalam herbaryum oke silahkan dijawab dulu karena kita memiliki begitu banyak pertanyaan ini ya memang untuk tadi sebenarnya sempat terpikir akan menunjukkan slide bagaimana cara koleksi untuk makrovanjai dari yang ukuran badan buah kecil sampai ukuran badan buah besar kalau ukuran badan buah kecil saya rasa tidak masalah tetapi untuk ukuran badan buah besar seperti boletus boletus bisa ditemukan bisa mungkin sampai saya pernah ada ada sahabat Miko Hina yang memberi saya koleksi sangat-sangat besar caranya badan buahnya dipotong-potong Ibu tetapi jangan asal memotong dengan vertikal vertikal irisan vertikal memotong sedikit kemudian baru dikeringkan kunci yang utama untuk mendapatkan koleksi yang bagus sebenarnya di pengeringan karena itu kalau memang berminat Bapak-Ibu harus mempunyai portable dryer yang sekarang bisa didapat secara online dan murah harganya karena apabila di lapang tidak langsung dikeringkan jamur akan cepat busuk disitu kuncinya kalau misalnya pengeringannya bagus kita akan menyimpan dalam bentuk herbariumnya juga dengan kualitas yang bagus kemudian pernah juga untuk mendapat saya pernah mendapatkan lentiness gigantis itu sangat-sangat besar sekali sangat tidak mungkin dengan portable dryer tapi waktu itu saya karena di herbarium ada oven yang yang lebih besar untuk biasanya dilakukan pengeringan untuk tumbuhan tinggi saya titipin pengeringannya di oven oven yang lebih besar seperti Ibu kuncinya memang harus di pengeringan yang benar dan badan buahnya dipotong-potong saja sebelum diingat juga bahwa sebelum dikeringkan foto foto badan buahnya secara lengkap kemudian kalau memungkinkan dari semua struktur badan buah misalnya lamela mungkin ada karakter atau warna semuanya juga bisa diambil foto pada saat segarnya terima kasih Ibu mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Meitini dan ada beberapa pertanyaan yang serupa Bu dengan pertanyaan Ibu Meitini tadi cara preservasi selanjutnya ada pertanyaan via YouTube ini mengenai sitematika dari Bapak Riza Ahmadu Ate apakah sama Maras Mielus SPP sama dengan Marasmus SPP dengan Marasmus SPP ataukah berbeda berbeda itu dua marga yang berbeda saya sebutkan SPP disitu karena beberapa jenis kalau misalnya hanya Marasmus SP itu yang belum teridentifikasi jadi Marasmus dan Marasmus itu karakternya sangat-sangat berbeda dilihat dari morfologinya saja sangat-sangat mudah untuk melihat Marasmus itu tidak berstipe Marasmus tidak berstipe dan warna tidak se-colorful Marasmus pada dasarnya Marasmus hanya berwarna putih itu hanya diagnosi karakter ya Bapak Ibu untuk kelapang misalnya sangat misalnya bingung ini Marasmus atau Marasmus kalau Marasmus itu bertangkai dan tangkainya pun lebih banyak yang bersifat pelayan seperti lihat gitu ya lihat jadi tidak tidak gampang dipatahkan tidak gampang dipatahkan itu dua karakter yang mungkin bisa dijadikan diagnosi karakter pada saat kita kelapang ingin membedakan apakah itu Marasmus atau Marasmus baik terima kasih banyak Ibu semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Riza selanjutnya pertanyaan dari Ibu Ayu Rahmadani dari Aceh wah jauh sekali bagaimana cara mengidentifikasi khusus karakteristik mikroskopisnya dalam hal ini apakah memerlukan mikroskop dan lain-lain sedangkan di lapangan tidak tersedia alat-alat-alat yang lengkap itu bagi Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam gimana oke baik Ibu dianggap hadir ya tapi nanti di akhir acara Bu ada tayangan mengenai form umpan balik mohon diisi Bu mengisinya sampai dengan pukul 12 Ibu Ati mohon maaf setelah 12 ditutup nanti ditayangkan Bu di akhir ditayangkan linknya Ibu Gayu mohon di mute dulu karena saya sudah membuat Ibu Ati sebagai host jadi saya tidak bisa menonaktifkan yang lain seperti itu baik saya ulangin gak Ibu tadi pertanyaannya bagaimana cara mengidentifikasi khusus karakteristik mikroskopis sedangkan di lapangan tidak tersedia alat yang lengkap untuk karakter mikroskopik harus diamati di laboratorium Ibu karena memang sangat tidak memungkinkan untuk pengamatan mikroskopik di lapang sangat riskan apabila kita membawa light microscope walaupun sekarang sudah ada yang portable ya Pak tapi pengalaman di lapang sangat terbatas waktunya apalagi pada saat kita ke lapang mendapatkan koleksi yang banyak sangat tidak mungkin untuk melakukan pengamatan mikroskopik di lapang karena pada saat jamur masih fresh itu banyak sekali tahapan-tahapan untuk yang harus dilakukan untuk mendapatkan koleksi yang bagus yang pertama mencatat karakter makronya karena pada saat pengeringan sudah dilakukan karakter makro termasuk di dalamnya ukuran dan warna tudung buah itu akan berubah kita akan kehilangan karakter yang sangat penting apabila itu tidak dilakukan selanjutnya kita mengambil gambar foto dari semua angle jamur tersebut kemudian mengeringkan itu satu persatu koleksi kita lakukan seperti itu sebaiknya untuk pengamatan mikroskopik dilakukan di laboratorium setelah kita sampai misalnya di kampus atau di herbarium pengamatan mikroskopik karakter mikroskopik yang mungkin bisa dilakukan yang seperti saya sampaikan di awal sport print jadi sport print ini untuk mendapatkan warna apa dari sport yang ada di koleksi kita itu pun juga saya rasa akan time consuming karena kita akan membutuhkan banyak gelas untuk nutup kalau kertas oke gitu ya untuk waktu buka mencatat semuanya gitu jadi saya sarankan ibu untuk karakter mikroskopik dilakukan di lab dengan menggunakan beberapa larutan KUH Melzer dan Konguret mungkin materi-materi yang seperti ini nanti bisa saya sampaikan kalau ada pelatihan yang memang di awal tahun ini saya janji untuk memberikan pelatihan Basidiomikota tetapi waktu yang memang belum apa ya belum ada waktu yang pas karena untuk pelatihan Basidiomikota tidak bisa misalnya bulan April tidak bisa seperti itu kita harus mencari waktu pada saat musim hujan karena peserta akan saya bawa ke lapang paling tidak ke ke gebun raya untuk tahu bagaimana cara koleksi yang benar dan itu munculnya jamur pasti di musim penghujan jadi kalau misalnya di musim kemarau pasti bahannya yang akan saya berikan bahan dari herbarium dan itu mungkin buat sebagian orang yang memang tidak benar-benar interes akan sangat sulit sangat tidak menarik buat mereka gitu Pak terima kasih banyak Ibu atas penjelasannya kita lanjut pertanyaan Mas saya mau bertanya dulu terkait dengan jawaban Ibu tadi saya agak sedikit ragu tadi urutan dari mulai proses pengawetan Pak Bodi Pak Bodi Bu Ati saya mau menanyakan tadi Ibu menjelaskan bahwasannya tadi dikeringkan setelah di foto-foto dicatat semuanya karakteris mikroskopisnya kemudian di foto kemudian dikeringkan kemudian diamati aspek mikroskopisnya di lab apakah itu tidak mempengaruhi pada saat kan kita ini kan kita keringkan kemudian apakah nanti di lab itu apakah kita masih bisa melihat sporanya dan warna yang lain-lainnya karakter mikroskopisnya apabila kita sudah keringkan terlebih dahulu itu yang saya mau tanyakan terima kasih terima kasih langsung ya terima kasih Pak Bodi bisa Pak Bodi bisa jadi semua karakter itu bisa kita amati pada saat sudah kering dengan catatan memang menggunakan larutan-larutan yang saya sebutkan misalnya KOH KOH fungsinya adalah untuk merevive untuk melunakkan melunakkan struktur atau tisu yang akan kita amati jadi kalau misalnya spora sebelum diamati ukurannya misalnya 15 mikron kemudian kita keringkan kita amati lagi juga pasti 15 mikron jadi karakter itu tidak akan berubah setelah pengeringan kecuali yang berubah itu karakter makroskopik karena itulah karakter makroskopik harus dicatat sebelum proses pengeringan dilakukan mungkin Pak Bodi nanti bisa bermain-main dengan mungkin kalau sudah punya koleksi di Mula Warman ya Pak Mula Warman Mungkin sudah mulai Pak Mula Warman dengan itu mulai inisiat gitu untuk membuat herbarium terutama yang untuk jamur kalau tumbuhan tinggi mungkin pasti ada tetapi herbarium-herbarium yang menyimpan koleksi jamur itu sangat sangat minim sekali mungkin malah tidak ada ya Pak Bodi mungkin dengan mahasiswanya bisa memulai untuk membuat herbarium kemudian sebagai bahan praktikum mulai bermain misalnya melihat spora sebelum dikeringkan berapa ukurannya setelah dikeringkan berapa ukurannya pasti sama Pak tidak akan berbeda dan ingat bahwa karakter mikroskopik itu tidak hanya spora banyak sekali karakter mikroskopik yang harus kita amati termasuk steril selnya dan itu membutuhkan waktu saya pengalaman kalau mengerjakan mikroskopik lengkap dengan gambar semua satu hari itu bisa dua itu pun tidak diganggu dengan pekerjaan yang lain ya Pak mulai datang pagi sampai sore itu dua koleksi itu udah bagus bisa dibayangkan apabila pengamatan yang seperti itu dilakukan di lapang sangat tidak mungkin sangat tidak mungkin karena itulah kualitas Pak kualitas dari koleksi yang kita keringkan itu akan tetap mempunyai karakter yang sama setelah setelah dikeringkan dan diamati karakter mikroskopik ya Pak Budi ya sebenarnya saya kami sudah melakukan sedikit koleksian tapi awetan basah ya cuman masalahnya sering untuk menjaga awetan itu tetap ini kita kadang-kadang pas habis semester mahasiswanya bubaran dan kemudian tidak ada yang mengganti alkoholnya iya Pak kalau menurut saya Herbarium Bogoriansa sebenarnya mempunyai koleksi dari mikologis-mikologis terkenal yang pernah bekerja di Indonesia seperti Budin kemudian Henning kita punya semuanya dalam koleksi basah dan saya sendiri sama sekali tidak pernah mengkoleksi atau menyimpan koleksi di alkohol pada waktu itu ada seorang peneliti dari luar yang ingin meminjam koleksi salah satu koleksi basah di Herbarium itu saya amatin dan benar-benar pengamatan di bawah mikroskop sama sekali tidak mendapatkan karakter yang kita inginkan Pak Bodi karena itu menurut saya untuk memulai sekarang koleksi kering saja Pak Bodi karena dari koleksi kering ini lebih awet dan apabila ditempatkan pada lemari yang kan untuk jamur kecil lah tidak membutuhkan lemari yang seperti untuk tumbuhan tinggi itu bisa disimpan dengan bayi kemudian kalau bisa disimpan di ruang ber-AC itu akan tahan lama mungkin sekali waktu nanti Pak Bodi ke Herbarium akan saya perlihatkan koleksi kering di tahun misalnya 1950-an gitu Pak ya koleksi kering dan koleksi basah sangat mudah mengamati karakternya di koleksi kering walaupun umur koleksinya sama jadi seperti itu Pak mungkin Bapak Ibu dosen yang yang memang interes ke arah sana saya kira pembangunan Herbarium tidak hanya untuk Herbarium khusus untuk jamur tapi Herbarium Herbarium tumbuhan tinggi itu mulai bisa diinisiat walaupun memang perawatan dan pemeliharaannya itu sangat luar biasa seperti yang tidak harus seperti Herbarium Bogorianse karena itu memang sudah standar internasional tapi kalau universitas ingin memulai bisa mengundang kita atau melalui webinar seperti ini kita punya tim yang sangat tahu dengan Herbarium dan mempunyai pengalaman melihat Herbarium yang ada di luar negeri bisa share informasi dengan Bapak Ibu sekalian seperti itu Pak Bodi terima kasih kepada Pak Bodi masih ada pertanyaan yang lain tapi sebelumnya saya minta tolong untuk dikembalikan sebagai host sayanya biar saya bisa share slide nanti dan beberapa informasi terkait seminar bagaimana caranya nanti bisa dipartisipan kemudian bisa dibuat saya make as host seperti itu oh ini ya iya agar saya bisa kembali menampilkan beberapa informasi nanti kepada Pak gimana Mas ya make as host ibu sayanya ha admit all dalam halo ya admit all bisa tapi bisa ya nanti di Mada Siberonnya itu tolong dibuatkan saya sebagai host lagi bisa ibu iya gak tahu saya caranya oke kalau gitu kita ke pertanyaan dulu ya ibu iyalah kita ke pertanyaan dulu silahkan selanjutnya adalah mungkin ini pertanyaan yang saya simpulkan dari beberapa peserta sahabat Niko Ina yaitu berapa banyak sih ciri-ciri merkologi dan juga mikroskopis yang harus dikumpulkan untuk menentukan suatu spesies baru selanjutnya apakah diwajibkan ada data molekuler dan apakah harus whole genome terima kasih banyak ibu silahkan jawab ya sebentar new species terima kasih untuk sebenarnya untuk new species new species itu harus ada minimal mungkin dua atau tiga karakter yang memang berbeda dengan semua jenis yang sudah ada tetapi tetapi kadang saya menggunakan dua karakter untuk menentukan dua jenis untuk sebagai new species juga bisa apabila karakter itu memang karakter penting karakter utama dari jamur tersebut misalnya ukuran spora ukuran spora tapi dengan range yang memang sangat signifikan misalnya dari maras mius satu spora dengan ukuran 10 mikron dengan bentuk yang sama kemudian dengan spora dengan ukuran misalnya 20 mikron itu sangat berbeda kemudian kalau dilihat diamati pada saat kita mengamati spora dari satu badan buah jamur atau satu koleksi itu minimal spora itu 25 spor dengan menggunakan analisis statistika itu kita temukan bentuknya bagaimana rangenya bagaimana jadi kita sudah tahu range paling rendah dan range yang paling tinggi jadi sudah tahu bahwa ukuran sporanya seperti itu kemudian saya menemukan lagi dengan spora yang rangenya 20 itu dengan hitungan statistika sangat berbeda ditambah lagi dengan beberapa karakter lain dengan kombinasi seperti itu misalnya ada tidaknya steril sel di lamella itu saya berani untuk menentukan tetapi kadang juga untuk memantapkan bahwa jenis yang kita deskripsikan adalah jenis baru lebih dari dua atau tiga itu itu bisa bisa kita ambil kemudian karakter ya itu sudah kemudian molekuler saat ini memang banyak sekali publikasi yang harus didampingi dengan data molekuler tetapi mungkin kalau pengalaman saya ada banyak sekali marga-marga yang dapat ditentukan jenisnya hanya dengan menggunakan data molekuler sebagai supporter kemudian yang seperti itu misalnya maras melos itu sangat-sangat sulit dengan menggunakan data morfologi harusnya dengan data molekuler untuk memantapkan jenis baru yang kita deskripsikan pengalaman saya tidak menggunakan whole genome tetapi hanya beberapa marka kalau sekarang dengan teknologi yang sudah sangat berkembang tidak salah juga untuk kita mulai whole genome waktu itu saya hanya menggunakan ITS yang seperti itu karena memang publikasi-publikasi yang mengarah ke sana menggunakan marka tersebut tidak ada salahnya pada saat kita publis kita menggunakan data molekuler juga sebagai supporter dari jenis baru yang kita deskripsikan dan satu lagi untuk menentukan jenis baru kita juga harus melihat semua publis data jenis marasmialis itu misalnya tidak hanya dari tropik tetapi juga temperate yang sudah dipublis kita juga harus membandingkan dengan semuanya dan untuk mungkin buat Bapak Ibu yang ingin publis misalnya news pieces yang seperti itu memang harus ada pede dan kepedean percaya diri ini harus didukung dengan apa yang sudah dilakukan sebelumnya jadi tidak serta-merta mungkin pada waktu awal saya publis news pieces itu didampingi oleh pemiming S2 jadi disitu menemukan kemantapan untuk bekerja dan mendeskripsikan jenis baru yang mungkin bisa ditemukan dari banyak lokasi di Indonesia sangat tinggi sangat tinggi persentasenya untuk mendapatkan jenis baru terima kasih banyak Ibu pertanyaan terakhir Ibu pertanyaan terakhir mengenai kode etik kode etik dalam pengumpulan sampel itu bagaimana kemudian juga ada pertanyaan tadi kalau saya kehilangan nah ada pertanyaan juga dari Fauzia Ilmi Bapak atau Ibu mohon maaf kalau saya salah berdasarkan pengalaman apakah Ibu pernah menemukan jamur yang termasuk ke dalam IUCN dan apakah di INACC ada koleksi jamur-jamur yang terancang punah terima kasih silahkan dijawab saya saya kurang jelas dengan pertanyaan yang pertama terutama untuk kode etik pengumpulan sampel itu maksudnya apa ini untuk sampel nanti yang kontribusi buku ke hati ataukah di lapang gitu di lapang oh di lapang oke jadi ini sebenarnya tahapan untuk melakukan eksplorasi itu kan panjang ini harus melengkapi dengan semua surat dari membawa surat masuk lokasi itu ya yang biasanya di kehutanan itu harus ada kemudian izin perizinannya harus lengkap misalnya masuk ke Naman Nasional Gunung Gede Pangrango kita harus mendapatkan izin dari situ kalau untuk orang Indonesia Indonesia sendiri sebenarnya tidak terlalu ini ya terlalu ribet ya selama semua izin yang kita dapatkan yang menjadi masalah untuk peneliti asing itu kode etiknya sangat-sangat tinggi apalagi apabila tidak ada kerjasama dengan kerjasama pun itu sebenarnya harus dilengkapi dengan semua dokumen misalnya MOU MTA dan sebagainya pada saat kita pada saat kita sudah memiliki koleksi dengan nomor koleksi yang kita punya kita hak kita untuk untuk mempublikasi jenis tersebut tetapi apabila ada pengeti lain yang ingin menggunakan koleksi saya bisa misalnya langsung datang ke Herbarium itu bisa dilakukan dengan mudah dengan menginformasikan ke kita sebagai pemilik koleksi tetapi apabila koleksi tersebut sudah ada yang mengerjakan misalnya di Herbarium sudah mengerjakan koleksi tersebut peneriti lain tidak diperbolehkan untuk menggunakan koleksi tersebut selama itu aman tidak ada peneriti yang masih menggunakan silahkan menggunakan dengan catatan pada saat publis ada kredit atau ada ucapan terima kasih siapa pemilik kepada pemilik koleksi tersebut atau secara pribadi atau menggunakan institusi seperti itu kemudian pertanyaan yang kedua IUCN Bapak Ibu tahun kemarin saya mendapat undangan untuk hadir di pembahasan red list saya ingat waktu itu mungkin Pak Iman yang memposting siapa yang ingin berpartisipasi dalam IUCN ya IUCN red list kalau tidak salah beberapa bulan kemudian saya mendapat informasi dari penyelenggara untuk hadir di seperti capacity building dan juga untuk assessment jenis-jenis mana yang sudah kriteria misalnya yang terhitung waktu itu saya tidak hadir tapi saya mendapatkan tidak hadir karena tidak ada sponsor biasa itu kemudian saya mendapatkan linknya di situ itu ternyata sekitar mungkin di IUCN red list sendiri itu mungkin sekitar 56 yang sudah masuk di kriterianya red list kemudian ada beberapa yang masih diusulkan itu sekitar 36 dan tahun ini tahun ini ada lagi pertemuan nanti insya Allah mungkin saya akan hadir di Chiang Mai dengan membawa beberapa jenis yang akan diusulkan masuk ke red list salah satunya yang saya tampilkan tadi Favolashia Favolashia yaitu agarikalis yang berbadan buah kuning berbadan buah warna kuning itu merupakan salah satu usulan dari dari kita untuk masuk ke IUCN red list untuk yang lain sebenarnya karena informasi dan eksplorasi yang saya lakukan di pulau-pulau yang lain belum begitu banyak saya belum mendapatkan data lengkap apakah jamur ini sudah bisa dikriteriakan masuk IUCN red list atau tidak karena itu masih membutuhkan waktu yang lama ada masukan dari salah satu staff Herbarium bahwa jamur-jamur ekto-miko-rizala yang mempunyai cans untuk masuk dalam IUCN red list karena jamur ini mempunyai host yang spesifik yaitu misalnya dipterokarpasi kemudian mirtasi dan persebaran jamur ini mengikuti persebaran dari hostnya apabila kita mempunyai jamur di dipterokarpasi dan dipterokarpasi ini ada di Indonesia yang sudah threaten itu bisa kita amatin jamurnya dihipotesikan mungkin jamur ini bisa masuk ke kriteria tersebut seperti itu tapi kalau yang saprotrof saya kira agak-agak sangat sulit untuk menentukan bahwa itu bisa masuk terancam atau tidak masih membutuhkan banyak data dari seluruh wilayah Indonesia seperti itu Pak Mada baik terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Arti dan juga kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di webinar pada hari ini dari pagi jam 10 tadi hingga sekarang hampir jam 1 tapi sebelumnya Ibu Arti saya boleh minta tolong untuk dikembalikan menjadi host karena ada beberapa informasi yang harus saya share seperti itu nanti dipartisipan Ibu ada nama saya Mada Sibro kemudian nanti ada more kemudian ada pilihan make as a host ini iya make a host iya yes sudah bisa alhamdulillah sudah bisa baik selanjutnya ada beberapa yang harus saya sampaikan kepada seluruh sahabat Miko Ina jadi untuk webinar pada hari ini Bapak Ibu sahabat Miko Ina akan dipublikasi dan sudah di rekursasi saya otomatis di video channel Sibro Project jadi Bapak Ibu bisa kembali mengecek hasil diskusi dan webinar pada hari ini selanjutnya untuk pendaftaran anggota baru saya sarankan untuk sahabat Miko Ina bisa mengakses website berikut selanjutnya untuk perpanjangan keanggotaan juga kami sarankan kepada seluruh anggota Miko Ina yang sudah bergabung agar nanti bisa kembali mendapatkan informasi terbaru mengenai kegiatan yang dilakukan oleh Miko Ina dan sebentar lagi saya akan share untuk umpan balik umpan balik seminar hari ini agar Bapak Ibu sahabat Miko Ina bisa mendapatkan e-sertifikat seperti itu nah selanjutnya kami dari penitia webinar Miko Ina juga mengharapkan kesediaan sahabat Miko Ina dan juga Bapak Ibu untuk nanti mengikuti webinar berikutnya Ibu Gayu kita harapkan ini tidak akan menjadi webinar pertama dan terakhir tapi akan menjadi webinar yang akan kontinu seperti itu agar semua peserta bisa mendapatkan ilmu yang lebih lagi mengenai mitologi selanjutnya untuk yang tadi saya sudah sampaikan impan balik akan saya pause sebentar lagi sehingga nanti Bapak Ibu hanya memiliki waktu 30 menit sampai jam 12 siang untuk mengisi dan mendapatkan sertifikat yang akan kita berikan pada tanggal 26 Mei 2020 akhir kata saya mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Ati kepada Pak Aris kepada Ibu Gayu kepada Mas Ivan Pak Runa dan semua Miko Ina yang agota Miko Ina yang memiliki kontribusi berkontribusi maksudnya dalam melaksanakan webinar pada pagi hari ini semoga ilmunya berkah semoga kita terus-terus sehat dan di biografi dari COVID saya Mada Siburo pamit sebagai moderator selamat siang dan wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum wabarakatuh makasih sama-sama saya akan kembali ke chatnya kita dan saya akan share untuk web link umpan baliknya ya silahkan Bapak Ibu mengisi mengklik umpan balik yang sudah saya berikan di chat sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat yang sudah disiapkan oleh di mana di isinya sebelah mana itu di link di chat di chat group di chat group itu saya sudah mengirimkan linknya yang google docs sorry google form ada doc.google.com Pak Mada maaf saya metini kalau saya sudah apa nulis umpan baliknya di WA bisa ya sama atau harus di zoom ini harus kalau dari tapi linknya tetap google doc kan yang di WA grup Miko Ina itu oke saya saya ulangi lagi yang di sini aja di zoom aja terima kasih Pak Mada sama-sama Mbak Ibu silahkan diakses dulu sebelum kita akhiri untuk hari ini saya sudah selesai Pak Mada Alhamdulillah Mas Mada Mas Mada ada yang mengumumkan bahwa umpan baliknya itu namanya umpan balik 4A sertifikat iya benar bukan yang ini bukan yang google docs form sebentar bentar saya karena ini dapat yang terbaru dari Pak Runang oh iya nanti saya cek oke berarti oke makasih ini saya berikan yang terbaru lagi oh iya biar bisa di share ini yang terbaru karena yang lama itu kalau tidak salah hanya sampai jam 11 siang tadi 30 iya oke sampai jam 12 iya oke yang dari youtube sudah aman ya saya rasa dari youtube oke oke selamat menikmati 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 Mas Mada, izin lift ya Mas Mada. Silahkan Bapak. Ada keperluan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kemudian ini untuk kriteria 1 sampai 5, bagaimana nilai 5 itu sangat baik ya Ibu Bapak? Semakin besar angka maka semakin baik. Saya sudah submit ya. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Saya lift dulu ya. Mbak Arti, terima kasih banyak Mbak Arti. Mbak Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini penonton kita sampai berapa tadi Ibu ya? Berapa? Enggak banyak ya sebenarnya ya? Hampir 400 loh Bu. 387. Tapi kalau yang zoomnya kok mungkin sekitar berapa? 50? Jadi tadi ternyata Ibu karena Ibu sebagai host, jadi saya pikir notifikasinya sudah habis ternyata karena Ibu sebagai host, kok Ibu juga yang memiliki hak untuk accept gitu loh Bu. Makanya tadi ada beberapa orang yang tidak bisa. Tidak bisa masuk? Iya, karena Ibu tidak accept seperti itu. Saya juga baru tahu ternyata kalau hostnya pindah ke Ibu, berarti saya ini tidak bisa ngapa-ngapain. Saya juga baru tahu seperti itu pada Ibu. Tapi alhamdulillah kalau dari Youtube itu banyak sekali sampai 387 hari ini. Dan banyak pertanyaan juga sih Ibu yang belum terjawab seperti itu. Saya rasa banyak yang sangat penasaran. Ya, karena apalagi tadi banyak pertanyaan tentang bioluminense panja itu masrum tadi. Tapi karena waktu kita juga sudah-sudah mencukupi ya seperti itu. Ya, jadi kita tetap semangat ya untuk melanjutkan webinar ini. Dan topiknya akan khusus mengenai Basidio Miset sampai dengan ada laporan dari beberapa anggota Mikoina yang menyatakan bahwa oh, kepercayaan diri untuk mengenal Basidio Miset itu sudah meningkat. Mantap. Ya. Jadi, Ibu Atik, mohon bersedia untuk sharing ilmu pengetahuannya. Ya, nanti kita buat series mungkin yang pertama, dari awal ya Bu ya, cara koleksi, cara umum semua. Kemudian masuk ke Ordo. Jadi, Ordo bisa misalnya agarikales, itu kan warna spornya kan banyak, lima. Itu bisa dibahas masing-masing marga seperti itu. Nah, untuk sementara ini yang saya pikirkan paling banyak dibagi menjadi tujuh kali, Ibu. Sehingga satunya itu 55 menit, sehingga nanti bisa dihargai setengah SKS. Iya kan kalau 14 kali 55 menit kan satu SKS. Jadi, nanti harapan saya sih mahasiswa akan jauh lebih banyak menjadi pendengar daripada, ini kelihatannya kan kita banyak dosen dan peneliti. Tapi yang kedepannya nanti harapannya banyak mahasiswa. Tapi nanti yang mengumpulkan tujuh sertifikat, itu akan diberi pernyataan bahwa dia berhak mendapatkan setengah SKS. Halo, Pak Mada. Ya, sama siang, Ibu. Ya, saya, Bu Arika Purnawati dari UPN, sudah saya kirim. Omnya, Umban Baliknya, saya izin left dulu ya. Terima kasih. Silahkan, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga langsung banyak tanggapan, Ibu, katanya sangat tertarik seperti itu untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih untuk Panitia, Ibu Ati. Ya, mohon, Bu. Saya mohon left. Ya, baik Ibu, sepertinya semuanya sudah mengisi link, sudah mengisi umpan balik. Saya harap untuk hari ini, apakah sudah bisa dicukupkan Ibu Gayun, Ibu Ati? Sudah. Bisa dicukupkan, Gih? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Dari Ibu Gayun, apakah ada tambahan? Pikir tidak ada. Mas Mada, saya sangat bergembira bahwa hari ini kita berhasil mengadakan acara webinar. Dan secara konsisten harusnya Mikoyna memang menjaga ya, agar yang namanya penyebaran ilmu pengetahuan itu bisa dilakukan oleh himpunan profesi. Gitu saja. Terima kasih buat semuanya yang sudah berkontribusi, terutama pada Bu Atik. Saya tetap akan mendorong supaya Bu Atik semangat. Saya mengidentifikasi juga beberapa orang yang bisa bergabung untuk mengajar mengenai basidio misal. Ya, saya kira ya bisa. Supaya nanti kita masukkan di dalam grup webinar, nanti kita akan tahu bagaimana cara pelaksanaannya. Oke, semuanya yang mau sumbangsi ilmu, silahkan masuk dalam grup Mikoyna. Makanya harus jadi anggota dulu, yang belum menjadi anggota sehingga tercatat. Itu. Makasih semuanya. Sama-sama Bu Bayu. Kalau begitu saya sudahi untuk... Makasih Pak Mada. Terima kasih Pak Mada. Terima kasih banyak Ibu Bapak yang sudah bergabung. Tolong di-subscribe juga dan di-dukung channel lab-nya saya, Sibro Project. Karena nanti Sibro Project juga akan memberikan webinar yang lain, yang terbekat nanti adalah biopigment yang akan dikaji dari peneliti macung. Saya akan mengajak salah seorang peneliti macung yang ahlinya itu adalah di microbial biopigment. Seperti itu. Nanti akan saya share juga di Mikoyna apabila ada Bapak Ibu yang tertarik di bioprospektif, microbial bioprospektif. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Sekali lagi selamat siang. Bu Ati. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.